Yang 200 juta itu 200 juta, oh Enggak ingat banyak, iya iya kenapa Ceritakan aja dulu gimana-gimana 200 juta kami ditipu Iya itu kan aku ada Ada buktinya semua itu Miss Yuni bisa bantuin gak Miss Kayak berkas-berkas itu semua Ada semua yang dia kasih ke aku itu Itu Miss Yuni bisa bantu gak Miss Sebenar, aku lupa Aku lupa kasusnya, penipuan 200 juta Bagaimana mbak, saya lupa Yang 200 juta yang itu loh Yang katanya Miss Yuni aku Dijanjiin 1M itu Yang kemarin itu viral itu Banyak yang nanya itu Miss, yang hari Sabtu Oh yang kamu 200 juta Ditipu terus bapakmu Enggadein terus adikmu Telepon itu, kakakmu telepon itu Iya Iya, itu kan aku Ada bukti semua Miss yang kayak Maksudnya berkas-berkasnya yang Dari notaris itu semua ada buktinya Itu Miss Yuni bisa bantu musut gak Itu berkasnya palsu gak? Itu berkasnya palsu semua itu? Iya, maksudnya tuh Bisa ngusut gak kayak gitu Miss Maksudnya tuh biar dia Dia itu palsu sayang Semua datanya berkasnya itu palsu Ngusutnya kemana? Maksudnya tuh biar Biar tahu gitu Orangnya tuh dimana kayak gitu Kan pacarmu yang janjiin Kamu satu M lebih itu kan? Iya Iya Itu data-data yang kamu berikan Diberikan ke kamu itu semuanya palsu Maksudnya biar Dia tahu sekarang itu Ibu aku tuh sakit Miss masuk rumah sakit Jadi aku tuh bingung Gak gimana Sedangkan ini Rentanir itu semuanya Tapi yang itu si codot itu Tadi itu sempet telepon bapak aku Dia nenangin gitu Miss Sempet-sempetnya tadi itu Dia masih ngobrol sama bapak aku Dia suruh tenang gitu Dia bakalan buktiin Katanya gitu Bapak tenang ibu Tenang doain Ini aku lagi ngurusin Dia bilangnya kayak gitu Maksudnya tetap dia tuh kayak gak Gak mengakui kalau dia tuh penipu Dia gak mau ngeblokir aku Gak mau itu Dia tutup kayak bersih kuku Mau ngebuktiin semua Kayak gitu Miss Padahal udah jelas-jelas Tuh kan dia bohong Iya Makanya tuh Makanya tuh aku suruh Miss Yuni Itu melihatin itu Kayak berkasnya itu Dia tetap bersih kuku Itu katanya itu Semuanya benar Bilangnya kayak gitu Miss Terus kamu percaya sama dia Sementara saya bilang itu palsu Aku percayanya sama Miss Yuni lah Makanya itu Miss Saya bingung Kenapa gak dari awal Kamu cari Miss Yuni Kenapa setelah uangmu habis Baru kamu cari Miss Yuni Ya kan Semuanya tuh kayak cepet gitu loh Miss Maksudnya tuh Semuanya tuh kayak Akan-akan cepet banget Dan gini loh Miss Aku tuh kayak masuk Di dunianya dia gitu loh Miss Jadi Aku tuh udah kayak terperangkap Dan aku tuh ngeliat semuanya Miss Aku kenalnya itu kan gak Gak baru kemarin gitu Miss Aku udah lama banget Dan setiap hari dia kerja Itu aku ngeliat dia kerja Dia mau absen di Itu absen kerja Dia selalu kayak pamitan Terus Terus kayak pulang kerja Ya udah paling cuma ngobrol gitu Dia gak pernah kayak Apa yang VJS yang aneh-aneh itu Gak pernah sama sekali Makanya tuh aku kayak Akan-akan aku sekarang tuh Kayak dibuat bingung gitu Miss Jadi aku tuh kayak sekarang Di Kayak hari-hari aku tuh Aku suka kayak Bingung sendiri gitu loh Miss Jadi aku tuh kayak takut Ini mental aku tuh udah kena Apa kayak gimana Mental kamu gak kena Mental kamu gak kena Kamu bukan dihipnotis Kamu bermimpi mendapatkan Uang tersebut Untuk memasih hutang-hutangmu sayang Miss itu ya Saya Bentar sebentar Miss Miss Juni kemarin itu Gak dengar semuanya Saya gak tau Total jumlahnya itu berapa Itu sebetulnya itu Saya baru tau Itu ketika dia sudah pulang Indo Miss Jadi waktu dia mau pulang Dia tuh sama sekali Gak bilang totalnya berapa Itu gak pernah bilang Miss Saya gak tau Malah justru Saya kira itu kayak Gaji-gaji biasa Kayak gitu Baru tau ketika itu Dikasih notarisnya itu Yang menjelaskan Malah dia itu Gak pernah ngejelasin Gajinya berapa Itu gak pernah Gitu loh Jadi kemarin Waktu Miss Juni bilang Kamu dijanjiin Satu Mgini itu Aku malah bingung Ya Aku gak dijanjiin Tau-tau itu Ketika sudah di Indonesia Itu baru aku tau Kalau totalnya sekian Gitu Jadi Waktu awal-awal Dia nyuruh aku Jadi apa itu Penjamin Itu Gak ada Berapa-berapanya Itu gak ada Dia gak ngomong Masalah gajinya Berapa itu Gak pernah ngomong Tapi intinya kan Kamu dijanjikan Satu M lebih kan Enggak Miss Dia gak pernah Janji Sama aku itu Dia gak pernah Janji Tapi notaris Pengen ngomong Kamu diberikan Satu M gak Kalau saya lihat Di berkas Surat kuasanya itu Ada totalnya itu Waktu ketika udah Hampir endingnya itu Miss Tau-taunya Memang Apa Totalnya sekian Itu baru tau Akhir-akhir ini Waktu kita Intinya adalah Sebentar Saya potong lagi Intinya adalah Sebelum kamu cerita Semuanya Miss Ini ceritamu Sudah tau Iya Makanya aku tuh Gini Miss Bingungnya itu Aku Ini Kalau Miss Yuni Bilang aku Kayak gak Kehipnotis Atau apa Kayak gitu Aku malah jadi Bingung Miss Karena apa Intinya itu Aku kenapa Jadi penjaminnya Dia itu Aku kasian Karena dia itu Mau ketemu Anaknya Ini aku ngomongnya Sama Miss Yuni Gak bakalan Karena satu Miss Yuni Bukan orang Kayak gini Saya percaya Bukan kamu satu orang Karena itulah Saya selalu mengingatkan Jangan pernah mau Berkenalan dengan Laki-laki di media sosial Apapun alasannya Karena the endingnya Di akhir sebuah cerita Tetap kamu dimintain uang Dengan alasan Administrasi Pesawat GT Ataupun Speed Tetap saja sama Tetap saja sama Intinya Keuangmu melayang Bukan dia yang minta adminnya Apapun namanya Tetap uangmu yang melayang Sama Makanya Makanya waktu dia mau pulang itu Dia gak bilang Dia itu gak pulang mbak Dia ada di penjara cinta Di penjara Miss Hah Di Kok di penjara Miss Tiap hari itu aku lihatnya Dia gak di penjara Miss Bahkan dia itu kayak Waktu ngurus ke bank Itu dia itu Aku lihat gitu Jadi aku tuh Makanya aku tuh bingung Waktu dia ke bank Dia juga Aku tuh ngeliatin dia Kan ke VC yang terus Kayak gitu loh Miss Karena itu adalah video Yang di video sayang Itu video yang di video Kalau kamu masih gak bangun Dengan apa yang Miss Juni katakan Ya udah Karena gak ada Dia naik pesawat Itu masih gak lucu Punyamu Yang ibu-ibu dulu Habis naik pesawat Nabrak sapi Jadi Miss Juni sudah sering mendengarkan ini Bukannya Miss Juni mau ngocos Bukan Karena sudah Videonya Miss Juni itu Berapa puluh ribu itu Isinya penjahat semua Isinya penipu semua Intinya kamu teleponan sama dia Setiap hari itu Orangnya ada di penjara Kamu itu video call Dengan background HP di bawahnya Jadi seolah-olah Dia itu kebang Dia kerja Absen Itu video-video Orang Jadi Jadi kamu sudah totalitas Kenapa Miss Juni Kalau sudah tentang penipuan itu Miss Juni sudah bisa baca Bukan karena Miss Juni itu Punya ilmu perdukunan Atau ilmu penjilat Tapi karena Miss Juni Sudah menangani ini Dari 2018 Miss Juni sudah menangani ini Dari 2018 Jadi kenapa Miss Juni sudah Afal cerita-ceritanya itu Orang ganteng fotonya dipakai Dan kalian percaya itu dipikirnya Mencintaimu Makanya kalau ada yang halu Pernah ketemu Bukan saya menghina Karena mereka itu Cuma ambil foto saja Berapa banyak orang hitam Sekarang di Indonesia Itu ditangkep Sama polisi Indonesia Kenapa? Karena mereka penipu Sampai sekarang Jika kamu masih belum bangun Keluargamu masih ditelfoni Alamat rumahmu Yang di Indonesia Dirampas Bang Dengar Ya Intinya Kalau kamu tidak percaya Dan kamu masih mengatakan Sering video call-an Sama dia Wong ada mbaknya Yang bilang ketemu Sama orang kaya raya kok Kenapa saya gak percaya? Karena itu fotonya Diambil Orang Ini kayak gitu Ya Allah Liatan video-video saya Allah Liatnya Kemarin itu Aku selalu Bukan itu Yang sama mas Uya-Kuya itu Ada berapa video? Sama Kick Andy itu Saya sudah menjelaskan Ibu bayang-bayang Sudah banyak video-video itu Jadi itulah harapan Terlalu tinggi Padahal aku tuh Dengeran Gak mikir yang Masalah uang Jujur Aku tuh makanya Bingungnya dari situ Bukan masalah uang Gaknya sayang Intinya adalah Maksud aku tuh Aku jujur Maksudnya tuh Ngerasa Tulus gitu Aku tuh memang Main perasaan Aku gak pernah kira ini Aku tuh kayak Kita udah komitmen Kayak gitu Sama-sama Kayak gitu Jadi aku tuh gak Ya udah sayang Kalau kamu berbicara Dengan perasaan Ya Ya udah Main aja perasaanmu Kan saya sudah Melarang kamu Pakai perasaan Kamu terlalu mencintai Ya Maksud aku Waktu itu loh Mi Sekarang aku udah Ngerti Maksudnya waktu Waktu aku Kenal sama dia gitu Jadi berarti Udah gak bisa Diusut ya Mi Gak bisa om Orangnya di penjara Kok Orangnya di penjara Karena itu Kenapa saya bilang Lihat konten saya Biar pinter Lihat konten saya Biar pinter Biar pinter Biar pinter Paham maksud saya Kalau kalian Tidak percaya dengan saya Apa yang bisa saya Lakukan Ngerti gak Iya Miss Ya Miss Dari sini udah paham Sudah paham ya Saya Iya Miss Tapi gini loh Miss Saya tuh Takutnya Ini kan Tadi pagi kan Bapak aku telpon Ibu aku tuh Pingsan Terus Pingsan Terus Jadi aku tuh Kayak gimana Sekarang ngejelasin Ke mereka Mereka tuh Mereka tuh Semua kayak Mereka tuh Gini loh Aku tuh jujur Miss Sekarang itu Kayak udah Kehilangan semuanya Saudaraku Udah gak ada yang Percaya sama aku Kamu kerjanya utang Kamu kerjanya utang Kamu itu Kamu itu Mau-maunya Gaya mewah Tapi ekonomi sulit Ya orang udah gak percaya Sama kamu sayang Adikmu aja Sampai takut Sama kamu Itu ceritanya kan Bukan kayak gitu Ngerti Ngerti Tapi ini Utang kamu Gara-gara laki-laki Loh sayang Siapa yang percaya Sama kamu 200 juta Loh cinta Padahal itu Dia tau Kalau aku tuh Ngutang Maksudnya tuh Yang laki-laki tuh Tau Aku tuh Ngutang Aku tuh Cerita ke dia Kalau aku kan Bidin punya tanggung Tau